selamat menikmati video kali ini teman-teman di depan teman-teman ada burayak ya ini sebenarnya sudah dua bulan teman-teman sudah dua bulan ini yellow fancy untuk video sebelumnya saya ada di video yang saya upload beberapa hari yang lalu teman-teman bisa cek dan bisa lihat sudah penamput juga cuman umurnya waktu itu belum dua bulannya baru satu setengah bulanan nah ini saya review di umur dua bulan teman-teman jadi ini ada sekitar 14 ekor disini totalnya 14 ekor dan ini adalah hasil mutasi di umur dua bulan teman-teman ada sekitar tiga atau empat ekor yang selo satu dua tiga dan empat belakang dia bodinya atau dagingnya nggak kuning teman-temannya beda sama yang ini nih yang ini dia dagingnya kuning nah tuh kelihatannya tapi yang depan dua ini dia dagingnya selo atau daging transparan atau bening nah karena yellow fancy ini ini adalah ikan yang dagingnya kuning biasanya kalau untuk ikan yang sudah selo seperti ini untuk potensi untuk naik ke daging kuning itu agak susah teman-teman apalagi umurnya sudah dua bulan ya cuman tetep eh bukan pesimis tapi kita saya akan tetap merawat ikan ini sampai nanti ya umur tiga bulan atau tiga setengah bulan dan saya akan review terus untuk perkembangannya dan saya akan upload di YouTube juga di channel ini juga dan teman-teman silahkan ikuti untuk perkembangannya nah saya akan prediksi ikan-ikan yang berpotensi untuk bagus biasanya adalah ketika yellow fancy bermutasi dia tidak keseluruh dulu jadi ketika dari base segala seperti ini atau yang belakang tuh dia si birunya ini dia akan mecah ke putih atau ke daging kuning teman-teman jadi kalau makan potensi yang bagus biasanya seperti ini ini bagus yang ini bagus yang belakang bagus dan ini bagus nah contohnya seperti ini dia dagingnya juga udah kuning tuh teman-teman bisa lihat nah tuh 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 ya tuh ya tuh ya tuh ya tuh ya tuh ya nah ini kan dagingnya sudah kuning teman-teman dia dari dulunya juga base girl base girlnya biru seperti ini ya base girlnya biru dan ketika biru apalagi birunya sampai pekat biasanya bakal bagus teman-teman contohnya ini saya prediksi juga bakal bagus apalagi dia belakang ekornya agak ngerim ya atau bendingnya juga bagus nah kelihatan ya bendingnya hitam di bawah juga hitam tapi kalau makan yang atas ada hitamnya sedikit cuma nggak begitu kelihatan kalau makan di HP ini saya di videonya nggak begitu kelihatan nah itu ada hitamnya ya kelihatannya bisa deketin tuh nah biasanya itu ikan yang potensinya akan bagus teman-teman karena apa karena dia birunya pekat dan umurnya masih dua bulan biasanya dia akan kuningnya bakal kuning banget biasanya ya beda sama yang ikan yang langsung ke selo seperti ini dari gelap sama-sama dari biru atau base girl cuma dia langsung ke selo nah kalau udah selo seperti ini nih biasanya untuk naik ke daging kuning itu agak susah teman-teman karena memang ya pengalaman beberapa kali ngebetikan elefansi yang udah selo ya dia akan tetap selo dia akan daging kuning ketika kuningnya pun nggak begitu pekat ya beda dari yang base girl atau yang biru seperti ini dia turun apa udah waranya jadi kuning itu sangat beda teman-teman jadi di video ini saya akan sambung dengan 3 ekor ikan yang sudah saya pisahkan sekitar 1 mingguan jadi ada di botol nanti saya akan sambung dan ini adalah review ikan-ikan 14 ikan yang ada di lubukan jadi ini saya baru ngangkat dari lubukan dan ini adalah 14 ikannya teman-temannya semoga di video ini bisa memberikan wawasan atau memberikan manfaat ataupun ilmu keberadaan teman-teman yang menyaksikan dan jangan lupa untuk subscribe dan like ataupun share untuk videonya jika memang videonya bermanfaat dan saya akan videokan terus untuk ikan-ikan ini tentunya ketika belum solot ya karena ada beberapa yang sudah nanyain tapi saya akan review terus ikan yang saya pisahkan memang yang sudah kuningnya udah kelihatan teman-temannya nanti saya akan sambung dengan video ini Oke tonton terus video ini ya di depan teman-teman ini ini adalah ikan tiga ikan yang tiga ikan ya tiga ikan yang saya sudah pisahin beberapa hari yang lalu jadi sekitar 3-1 mingguan ya kurang lebihnya saya lupa-lupa ingat saya pisahkan di botol jadi tiga ikan ini yang mutasi pertama ya kalau yang tadi juga ada yang mutasi pertama cuman dia lebih kesel di video yang sambungan ini yang pertama ya ini saya ambil ikannya yang menurut saya bagus potensi untuk dagingnya bagus kuning ya teman-teman bisa lihat di sini yang bawah ini yang bawah ini kemarin ini kuningnya kuning pekat ya cuman ini agak pudar saya nggak tahu kenapa kuningnya tinggal di kepala sama di back badan bawah banyak sambing-sambing itu ya jadi sebelumnya kuning pekat cuman ini nggak masalah teman-teman karena saya lihat potensi juga cukup bagus gitu ya makanya saya pisahkan kalau yang ini memang sudah cukup bagus nih daging sudah kuning banget nih ya biasanya kalau makan ikan elefansi ketika si sirip-siripnya bawah atas sama belakang ini bening seperti ini teman-teman dia ada potensi untuk ngerim biasanya untuk bending ya bendingnya bisa hitam ataupun biru ya tapi kalau yang tengah ini dia female teman-teman nah female juga udah genit banget tuh female-nya ini padahal usianya sama yang seperti yang video tadi satu lubukan teman-teman ini ini sudah pisahkan jadi usianya sama dua bulan teman-teman kalau untuk female-nya nggak dagingnya sudah kuning banget ya ada sedikit biru di eh apa di badan belakang tuh atas tuh sama di ekornya nah ini ikan yang sudah saya pisahkan ini calon-calon ya calon-calon daging yang bagus lagi yang kuning dan elefansi yang top gradenya ya jadi ini adalah ikan elefansi umur dua bulan teman-teman mutasinya nanti saya akan videokan lagi karena kalau untuk ikan ini saya akan review terus ya saya akan videokan terus saya akan upload untuk perkembangan ikannya biasanya satu minggu atau dua minggu sekali saya akan bikinkan videonya dan saya akan upload di channel saya ini ya jadi teman-teman yang belum subscribe supaya tidak terlewat nah berantem nih supaya tidak terlewat untuk video-video saya berikutnya silahkan subscribe ya dan jangan lupa like dan share ketika video saya bermanfaat eh berantem nanti rusak ini baru dua bulan soalnya sayang kamu masih panjang nanti videonya oke ya teman-teman jadi cukup segitu saja jadi ini adalah ikan elefansi yang baru umur dua bulan reviewnya nanti saya akan review lagi untuk perkembangan berikutnya jadi teman-teman sudah ngeliat ya dia ngedoknya juga baru dua bulan ini ngedoknya udah seperti ini ya belakang juga ngedoknya luar biasa Oke teman-teman jangan lupa subscribe like dan share untuk informasi untuk mendapatkan informasi video-video saya berikutnya ya bye-bye see you teman-teman